Pertemuan dengan konstituen atau masyarakat di sana, dari sekian banyak pertemuan, apa kira-kira keresahan? Yang masih pandas itu saya kira memang teman-teman di daerah itu nanya kalau tak bisa berubah 100 persen gitu. Tapi saya lihat dari wajah sangat terbeban kayaknya dari manusia. Ya harus saya akui, termasuk berat memang beban yang kontradiktif ini. Walaupun hari ini ataupun kemarin fraksi PAN di PRA menerima, tapi bukan jaminan Pak Irfan dan kawan-kawan untuk tidak kritis lagi. Saya kira sedikitpun tidak mengurangi kritis kita terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial melihatnya dari satu suruh. Tapi kami mengungkapnya dari suruh yang berbeda. Ibu di sisi lain di channel Youtube Saleh Abdullah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, beberapa waktu lalu sebuah pertunjukan kembali dipertontonkan oleh wakil rakyat yang ada di DPRA. Ini terkait dengan rancangan kanun LHP BPK tahun 2020. Sempat muncul beberapa pernyataan sikat, kemudian terjadi perbedaan keberagaman terkait menerima atau menolak hasil LHP atau LPG Gubernur Aceh tersebut. Nah pasca sidang istimewa itu, anggota DPRA kembali ke dapil masing-masing untuk melakukan reses. Menyerap aspirasi memantau perkembangan pembangunan di daerah pemilihan mereka masing-masing. Ini menarik untuk kita bicarakan malam ini, apakah pelaksanaan pembangunan selama satu periode anggaran telah berjalan dengan baik? Apakah masyarakat puas dengan pelaksanaan pembangunan satu tahun sebelumnya? Malam ini kami mengundang Bapak Irfan Musir, anggota DPRA dari fraksi PAN, karena beliau juga baru selesai melakukan reses di dapilnya. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Saya panggil Pak aja ya. Wadah kan, Adinda aja. Oh Adinda. Junior pun juga Junior. Adinda sayangnya yang gak asik itu. Junior aja Junior. Iyalah biar lebih apa Pak lah ya. Bung, Bung atau Bung. Atau Bang. Saudaraku. Saudaraku. Iya, iya, iya. Kapan saudaraku kembali ke Banda Aceh setelah masa reses? Ya terima kasih Senior. Saya kira dua hari Pak. Dua hari ya. Berapa lama itu resesnya? Tujuh hari. Tujuh hari. Dapil Pak Irfan di mana aja? Kaca Barat Dayang, Jasa Selatan, Sebusam, Singkil. Ini dapil terjauh ini saya kira. Empat kapal itu. Nah, pertemuan dengan konstituen atau masyarakat di sana. Dari sekian banyak pertemuan, apa kira-kira keresahan, kegelisahan masyarakat di tingkat bawah? Atau keresahan? Yang bapak tangkap? Yang masih apa? Panas itu saya kira memang. Apa namanya? Teman-teman di daerah itu ngajak kalau Pan bisa berubah. 100% gitu. Itu yang paling banyak pertanyaan. Berubah di mana? Ya kalau misalkan saya secara persen itu begitu kritis mengeluarkan beberapa persoalannya. Dan dilakukan oleh pemerintah. Tapi hari ini kita bersama dengan pemerintah. Oh itu yang paling banyak dipertanyakan. Saya kira bukan saya aja. Tapi semua teman-teman menanyakan itu. Jadi kok bisa? Dulu Pan sangat kritis gitu. Ya tapi saya menjawab santai aja. Jadi kan ada porsinya saatnya kita kritis dan ada porsinya saatnya kita berbitra. Itu aja supaya masyarakat bisa memahami. Bisa paham ya. Bisa paham tentang kondisi kita. Ya tapi bagi saya juga. Bagaimana ya saya harus menyampaikan sama Mbak Saleh ya. Ya dulu saat DPRA misalkan begitu dinamis secara politis dengan Pak Gubernur itu. Jadi saya ditunjuk oleh teman-teman sebagai juru bicara ketika itu interpretasi. Tapi hari ini malah mendukung Pak Gubernur. Jadi saya kira ini mungkin agak terbebani gitu. Termasuk juga mengurangi soliditas kita bersama teman-teman yang sudah berkoalisi. Jadi masyarakat ikut mempertanyakan itu? Ya mempertanyakan itu. Artinya masyarakat mengikuti betul ya perkembangan politik ini ya? Mengikuti betul. Saya kira masyarakat mengeluh soal jembatan, soal jalan, soal rumah sekolah. Tapi justru yang Pak Irfan temui justru itu ya? Ya. Artinya Pak memang masih di hati masyarakat kan? Betul. Artinya memang porsi awan ketika turun ke lapangan itu, ya itu dulu yang mereka sudorkan gitu. Baru-baru setelah itu ngobrol jalan gitu. Baru mereka sepertinya di senior kan sampaikan gitu. Ya contohnya beberapa kasus tiap dia misalnya. Ada apa namanya, jembatan yang tidak benar dikerjakan gitu. Ada sekolah gitu. Yang apa namanya, pengadaan alat praktik elektronik yang tidak dikerjakan dengan baik. Jadi, ya saya kira setelah itu. Ya kita amin aja, berjalan aja. Saya kira tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada teman-teman gitu ya. Ini ada satu pertanyaan yang mendasar. Sebelum dilakukan Sidang Palipurna Rancangan Kanun ini kan, anggota DPR melakukan pansus, panitia khusus terhadap LHP ya. LHP BPK RI 2020. Nah di tracking media yang kami buat, Pak Irfan sendiri kan waktu itu juga kesingkil ya. Melakukan pemantauan ternyata ada jembatan yang tidak pas gitu ya. Nah, akumulasi dari ini kan kemudian terrekomendasi di dalam LHP tadi. Nah ada semacam sebuah kontradiktif ya. Setelah turun ditemukan banyak penyimpangan tapi kok terima gitu. Kalau yang sangat kerega berat itu ya itu tadi. Jadi pansus kita sangat kontradiktif, kemudian reses gitu. ditanyakan kembali gitu. Jadi ya saya kira memang sesuatu hal yang harus bisa kita, apa namanya kita, kita bedakan ya. Masalah ya. Ya tadi mungkin fungsi kita sebagai anggota DPR gitu. melakukan pengawasan terhadap uang rakyat yang diperlendakan gitu. Terhadap fasilitas-fasilitas rakyat gitu. Tetapi sisi lain ada pandangan politis yang memang kita harus mengikuti, apa namanya, ketentuan partai gitu. Ini yang memang harus kita pisahkan. Nah bagi saya, porsi saya selaku anggota DPR terlibat di banggar, malah juga masuk dalam tim perumus, tim perumus LKPJ Gubernur banggar gitu. Saya kira kita nggak ada komplain, kita bersama teman-teman menolak LKPJ Gubernur. Tapi ini porsinya institus DPR gitu. Nah ketika misalkan lari ke pandangan praksi, dan di situ adalah kewenangan partai sangat mengikat saya kira. Kalau di PAN itu sedikit tidaknya senior juga paham kan. Bahwa kita ini adalah kontinitas partai dan tidak mungkin lari ketika berseberangan dengan partai akan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita jalani. Ya mau tidak mau kita harus patut. Artinya masyarakat harus paham. Sebagai anggota DPR, Pak Irfanur dan kawan-kawan sudah menjalankan. Tapi ketika sampai pada embarkasi keputusan partai harus ikut. Jadi ya saya kira masyarakat harus paham itu ya. Tapi saya lihat dari wajah sangat terbeban kayaknya. Apakah karena capek baru reses atau memang beban yang belum hilang? Ya harus saya akui Bang Saleh. Termasuk berat memang beban yang kontradiktif ini. Antara apa namanya, antara keinginan kita sesama teman-teman di DPR gitu. Menjaga marwah partai gitu. Eh menjaga marwah DPR gitu. Dan ini adalah apa namanya, representasi dari suara rakyat begitu. Jadi kita tidak bersama. Karena ini berat sekali. Di sisi lain kita juga harus menjaga orang tua kita. Partai ini kan ibadat orang tua. Ayah dan ibu. Jadi ketika kita, apa namanya, dianggap saja kita melanggar perintahnya akan ada sanksi. Ini kan juga harus kita pertimbangkan. Nah panggung saya hari ini yang memberikannya adalah partai. Tentu kalau tidak ada panggung ini, ya mungkin tidak ada yang mau dengar suara gitu. Ini yang mungkin agak beratnya beban yang paling berat itu. Ya tapi kan kalau rakyat nggak duping, kalau bukan karena ketokohan Bapak kan nggak mungkin juga akan dipilih rakyat kan. Ini kan simbiosis juga. Panggungnya adalah partai, tapi partai tanpa ada caleg, tanpa Kota DPR juga kan nggak nyalan. Tapi kita kan baru masuk kategori tokoh saja. Oh gitu. Kita masih kecil-kecil aja ini kan. Oh gitu. Oke, kalau tadi misalnya menerima dari hasil informasi yang kami gali itu kan sempat beberapa kali. PAN sebenarnya itu ada beberapa kali menolak ya. Sampai melakukan pertemuan atau rapat berkali-kali, kemudian itu baru menyatakan menerima. Dari gestur jurubicaranya Tejar Azwar saya lihat juga memang dari gesturnya bisa terbaca. Tapi yang ingin saya tanya sebenarnya kalau menerima tadi sudah jelas alasannya adalah ini keputusan partai. Alasan untuk tidak menerima itu apa sebenarnya? Tadi kan Bapak menyebut anggota banggar kan, kemudian ini. Dimananya yang logika memang pantas untuk tidak bisa diterima? Iya kan. Selama ini kan banyak hal yang kadang-kadang tidak kita publish gitu. Kadang-kadang kita mengundang SKPA, mengundang sekedar juga gitu. Jadi dari laporan-laporan yang mereka berikan dalam penggunaan anggaran ini, ya tentu banyak sekali hal yang tidak dikoordinasikan di HWR. Dan ini, ya kadang-kadang ketika misalkan kita tanyakan, itu jawabannya sangat simpel. Mungkin yang terbaru itu adalah ketika dana refocusing misalkan tidak dipergunakan sesuai dengan SK Presiden itu, ini kan fatal gitu. Jadi artinya dari banyak pertumbuhan yang kita undang SKPA itu. Sebetulnya memang jujur saya sampaikan sama saya, atas nama wakil rakyat ada di banggar itu. Ya berkali-kali saya sampaikan, hampir tidak ada celah untuk kita terima. Tapi objektif ya, berbedaan ketika kita sudah lari ke persoalan partai. Ini secara hati murani harus kita sampaikan. Bahkan Puan beberapa kali rapat. Keenam-kenamnya ini kita satu suara. Jadi ngomong di situ sempat, fraksi itu sempat mengundang kita beberapa kali. Sikap apa yang harus kita ambil gitu. Sampai pada sisi akhirnya kita juga masih dalam posisi tidak menerima. Tapi kembali lagi, ketika sudah bicara kepentingan partai, di situ ada strukturnya, ada ketuanya, ada pengurus lain gitu. Ya mungkin lain lagi yang ditinggalkan. Jadi bukan menolak menerima itu taklik buta ya, tanpa konsideran, tanpa indikator, tanpa variable. Tapi memang ini bisa dipertengung jawabkan ya. Sebagai wakil rakyat di parlemen, alasan untuk menolak bisa dipertengung jawabkan. Dan persoalan kemudian ada keputusan partai itu, itu urusan lain gitu ya. Betul, betul. Ini kan bagian dari kami begini, bagian dari kita bahwa taat dan patuh kepada partai gitu. Taat Azaz. Taat Azaz gitu. Jadi saya kira itu juga akan menjadi sangat dilematis apabila misalkan partai sudah menentukan A, kemudian praksi mengambil sikap B. Saya kira ini juga akan sangat lebih dilematis lagi kan. Jadi ya sudah, kita pada sisi akhir itu ya samyakna watokna saja. Oke. Jadi artinya kita membuktikan bahwa loyalitas terhadap partai itu juga perlu. Ya. Itu sebagai senior. Saya kira senior lebih paham ke itu. Iya, iya. Kan senior kan guru politik. Iya, iya. Nah gitu. Oke, ini ada lima yang menolak. Empat yang menerima. Secara internal parlemen, ini konsekuensi apa yang harus dihadapi? Kabarnya pokir-pokir juga banyak udah berguguran nih. Kalau bicara pokir ini senior, ada di dalam atau di luar sama saja saya lihat. Sama saja. Belum ada sebuah jaminan pun kita ada bersama dengan Pak Gubernur ini pokir-pokir kita aman, saya kira. Aduh, kita kalau bicara pokir ini seolah kita ingin membranding itu. Padahal ini memang kebutuhan bagi publik ya, bagi masyarakat. Pokir ini sesungguhnya, Bang Saleh, kalau saya lihat dari penempatannya, ini murni usulan konstituin kita di lapangan. Paling kecil contohnya usulan masjid misalkan, musola misalnya. Ini kan bagi masyarakat kita di kampung, ini kan sudah menjadi kebutuhan primer, bukan lagi sekunder gitu. Nah ini yang kita perjuangkan. Belum lagi misalkan ada jalan perkebunan gitu. Kemudian juga ada, apa, anggap saja ada rabat botol misalkan, ada normalisasi sungai. Sebetulnya harapan anggota DPR ini sederhana saja. Kita maju di DPR ini kan punya tim ses. Ya. Sebetulnya kita berteriak-teriak selama ini itu, agar pokir kita ini bisa dikerjakan oleh tim ses-tim ses kita yang membantu kita selama ini. Simple saja sebetulnya. Tapi malah ini yang, ya istilah kita dibalap-balap itu. Oleh kalau menurut saya, apa namanya, ada teman-teman pokja dan lain-lain gitu. Ya. Saya kira itu saja, simple saja. Nah, kalau misalkan ini, apa namanya, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya saya kira normal-normal saja. Ya, walaupun artinya pengawasan tadi dari segi penggunaan karan juga tidak mengurangi intensi kita ketika pemerintah melakukan kesalahan gitu. Paling tidak, dinamika antara DPRA dengan pemerintah ini itu tidak begitu tajam gitu seperti hari ini. Itu harus kita akui. Ini kan menarik ya, PAN, PKS awalnya bergabung di Koalisi Aceh Pemartabat, kemudian coba kemarin berbeda pilihan, tapi di sisi lain Partai Persatuan Pembangunan ikut menolak. Lalu muncul berbagai tafsir di masyarakat. Nah, paskah penolakan itu atau paskah menerima itu, bagaimana komunikasi internal DPR dengan kawan-kawan di Koalisi Aceh Pemartabat itu? Sampai hari ini, Ketua, hubungan kita baik, sama seperti dulu. Artinya mereka bisa memahami ya? Bisa memahami, jadi apalagi saya misalkan, Ketua Komisi. Ya di Komisi 2 ini kan semua partai ada gitu. Saya kira belum ada yang berubah komunikasi saya bersama teman-teman gitu. Ya cuman mungkin secara politis, ya karena kita sudah mengambil langkah tidak bersama teman-teman koalisi Aceh Pemartabat ketika itu, ya tentu juga sempat kita dengar ada bincang-bincang kecil bahwa PAN dan PKS keluar dari KAB, semuanya belum ke arah sana kan. Dulu pun kita, waktu Bang Saleh masih, apa namanya, jubir PA saat itu kan, kita kan tidak bicara limitnya KAB ini. Nah gitu kan, jadi waktu itu kan kita hanya bicara KAB ketika ingin, apa namanya, ya kita anggaplah berbagi AKD di DPR ketika ini. Bagi-bagi, bagi-bagi porsi. Bagi-bagi porsi, tapi kan tidak next begitu. Nah sebetulnya langkahnya sederhana, Bang Saleh. Kalau misalkan setiap akan ada kebijakan strategis yang akan kita ambil di level di DPR ini, kemudian ada koordinasi yang intens dengan partai, saya kira mungkin akan jadi lain. Tapi kan ini, porsi ini kan murni ketika itu hanya ada di Banggar dan DPR. Kalau di luar DPR, antar pimpinan Parmo, ada saling komunikasi Pasca itu, Bapak Tenggara? Atau mungkin ada dari anggota KAB yang menyatakan tetap bertahan di KAB, atau ya terserah kalian lah. Ada nggak itu? Saya belum mendapatkan informasi ini, sejauh mana hubungan Pasca kemarin ada di DPR. Jadi memang seperti kata pepatah ya, bersatu teguh bercerai cari masing-masing gitu ya. Kayaknya kesana gitu ya. Nah andai kata misalnya, teman-teman di KAB itu memiliki sikap terhadapan PKS, ini gimana? Ya, saya malah apa namanya, ya namanya kan itu kan ibaratnya kan konsekuensi ya. Jadi mau tidak mau kan, ya tentu juga empat dengan PKS, kemudian juga ada Demokrat di sana, terus juga ada, kita anggap saja PKB PDA ya, Mes BDI, yang masuk dalam bahasa yang normatif mempertimbangkan untuk menerima gitu kan. Ya dan itu juga punya agak, ngaldinya bukan? Tapi memang dokumen yang kami terima itu, Demokrat misalnya ya, kebetulan saya hadir mendengar bahkan ada di shoot secara live ya. Walaupun mereka menerima, justru catatan-catatan Partai Demokrat itu lebih tajam daripada PAN dan PKS. Ini kan masyarakat juga menonton, masyarakat juga membaca, melihat, malah bisa mendengar langsung di YouTube gitu kan. Ini kan sesuatu yang memang menjadi tanda tanya gitu loh. Saya saja terlepas bahwa ini adalah politik gitu ya. Semua kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi, ya kan. Kalau dulu misalnya KAB bangun setara maju ya, jalan sendiri-sendiri kan gitu kan. Jadi mungkin itu yang membuat saudaraku Irfan Loser ini sampai sekarang saya lihat masih agak susah senyum. Ya mungkin begini ya, di sikap kita di PAN, kalau sudah berdiri, ya berdiri yang lurus gitu. Jadi tentu tidak ada lagi. Kalaupun misalkan ada catatan-catatan kecil, saya kira itu hanya ya kemanis saja gitu. Jadi memang kita cenderung memakai sistem politik. Saya kira tidak usah pakai-pakai dua kaki gitu. Sama seperti kita misalkan berkoalisi dengan teman-teman PA, saya kira kita tidak ada lagi bicara ketidaksempurnaan gitu. Jadi yang nampak adalah kebersamaan gitu. Saya kira mungkin ini ya, di detik-detik terakhir gitu. Jadi tidak lagi kita bicara macam-macam, tapi satu macam saja gitu. Malah saya, Bang Saleh, ketika kita masih dalam berada di koalisi Aceh Bermatapan, sampai saya ini juga masih. Saya kira selalu menyuarakan mungkin lebih banyak aspirasi lokal gitu daripada nasional gitu. Saya tidak lihat lagi partai PAN ini adalah partai nasional. Yang kita perlu berduangkan adalah ketentikan Aceh. Jadi tidak lagi ada kaki itu apa namanya, sebelah lagi itu antara jatuh sama tidak gitu. Nah, jadi full saja kita berdiri. Nah, saat kemarin di sesi akhir partai memberikan petunjuk kepada praksi, ini kita harus menerima gitu. Ya sudah, kita tidak lagi bicara apa namanya. Ya walaupun seperti tadi ketua sampaikan bahwa lebih kritis demokrat dari partai PAN begitu. Ya saya kira mungkin porsinya beda lagi gitu. Artinya kita sudah berdiri tegak ada di dalam barisan itu, ya semua konsekuensi harus kita terima gitu. Ya mungkin itu ya mungkin ya, kalau menurut Bang Saleh, seperti ada beban yang sangat berat gitu. Itu yang ada di punggak kita gitu. Jadi memang harus begitu Bang Saleh, ini menurut saya nih ya. Tapi kalau salah Bang Saleh koreksi. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani kita, dengan apa yang kita lakukan, saya kira ini adalah beban yang sangat berat ketika dua hal yang berbeda kita bawa. Iya, tapi memang parlement itu kan apapun bisa terjadi kan di Indonesia kan. Ya kadang-kadang bicara bebek yang keluar ayam. Bicara ayam yang keluar kambing yang biasa gitu kan, pengalaman-pengalaman. Cuma memang kali ini ada pembanding. Pembandingnya seperti saya katakan tadi kan. Tiba-tiba P3 menyebrang, eh PAN sama PKS juga menyebrang. Jadi masyarakat sangat melihat ini sangat vulgar gitu kan. Mungkin jadi tafsirnya begini, P3 menyebrang mungkin dia udah merasakan janji manis. Kok PAN sama PKS masuk dalam janji manis ini gitu kan. Ya baik, ini ke depan bagaimana prediksi? Ini kan katanya apakah ada APBA atau tidak. Atau ini malah sudah mulai muncul, APBA 2022 ini akan dipergub. Gimana nih situasi di dalam? Saya belum mendapat informasi yang full tentang itu. Bisik-bisik sesama teman akan ada APBA. Nah kalau kita bicara kepentingan rakyat, tentu tidak ada celah untuk kita tidak melakukan perubahan ini. Ini kan porsinya juga untuk masyarakat gitu. Terlepas bahwa hari ini, apa namanya, dominasi kawan-kawan di DPR itu menolak. Tapi ini kan porsinya lain lagi. Nah kalau P ini tidak diterima mau dikemanakan anggaran. Tapi jangan bicara kepentingan pribadi di situ. Silva lagi nanti ya? Silva sudah pasti. Karena Aceh ini saya lihat memang yang selalu saya sampaikan bahwa memang belum ada satu pimpinan yang profesional dalam mengolak anggaran ini. Saya kira memang mafia-mafia anggaran itu masih masih juga bergentayangan gitu. Yang membuat silva-silva banyak ini kan itu. Ini coba bayangkan ketua. Paket-paket yang sangat banyak itu sampai hari ini masih ada yang belum tayang atau sudah ada pengumuman tapi belum kontrak. Sementara ini sudah bulan 9, kapan bisa dikerjakan? Itu belum lagi misalkan ada pekerjaan yang nilainya di atas 10 miliar, di atas 5 miliar, bahkan ada di atas 20 miliar. Waktu cuma 3 bulan, nggak masuk di akal. Itu nanti akan jadi silva lagi atau kontraknya diputus. Iya kan? Nah, kemudian tidak ada lagi anggaran perubahan. Bayangkan. Ya tapi katanya kemarin ada 10 kepala dinas sudah ketemu pimpinan DPR untuk membicarakan ini. Mudah-mudahan ada APBAP. Tapi apakah APBAP ini hanya? Ya nama tercantum, program tertulis tapi kemudian yang keluar. Jadi saya lihat strategi APBAP sekarang input-output, tidak ada proses. Ini paling berbahaya sebenarnya. Baik untuk masyarakat maupun untuk tata kelola pemerintahan. Biasanya kan input-proses, kita bicara outcome, impact-nya pada masyarakat. Sehingga lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang dalam tangga petik tidak pantas untuk melakukan ini, justru hari ini menjadi raja gitu ya. Mereka dengan gampang menguasai paket-paket itu. Ada paket Pak Irfan yang dikuasai itu? Kalau saya kebanyakan belum tayang ini senior kan jadi saya kira nggak bisa komen saya gitu kan. Ada pun itu mungkin paket-paket PL, kayak yang 200-an gitu, 150, gedaya, kemudian ada pengadaan apa itu? Bikit jengkol segala macam, saya kira nggak terlalu. Tapi bisik-bisik di luar dengan kemarin menerima sepertinya 4CD 2020 akan besar. Tapi tadi kan di awal saya sudah sampaikan, ya kan? Mungkin teman-teman P3 sudah merasakan itu, jadi keluar gitu kan. Mungkin pan akan mencoba merasakan, tapi kan kita belum tahu ya sampai ya. Tapi waktu kan cuma berapa-berapa lagi kan. Akhirnya arang habis bisa biasa ya. Juni 2022 kan sudah selesai nih ke-pulminan Nova itu ya. Nanti kecewa lagi nggak? Tapi pan biasa ya udah sering kecewakan ya. Enak-enak juga udah sering ya. PHP terus gitu. Tapi harapan kita beginilah. Jadi harapan kita tentu bukan figur novanya gitu. Mulai dari Pak Sekda, SKPA, SKPA yang lain itu. Mereka kan masih berumur panjang di pemerintah ini. Ya saya hanya menyarankan kepada mereka agar anggaran ini betul-betul dikelola dengan baik. Dan yang tadi ketua sampaikan, itu hampir sepentuhnya betul. Yang mana itu? Yang input tapi tidak output begitu. Itu hampir semuanya betul. Jadi kita input saja gitu, tapi tidak berproses. Jadi ini memang saya lihat sudah baru 2 tahun saya di DPRA ini, saya memang melihat indikasi itu. Jadi ini harus kita benahi bersama. Nah disinilah fungsinya saya kira kita di DPRA ini memang harus selalu bersuara kritis. Jadi kita kesampingkan dulu kepimpinan Pak Nova ini sampai 2022 bulan 7 nanti. Tapi teman-teman yang masih ada sekitar 2-3 tahun naik di SKPA ini memang harus merubah karakter gitu. Jadi tidak ikut langgam yang dibangun selama ini yang hampir semuanya tidak ada kejelasan gitu. Ya mungkin karena PLT UNUR nanti akan membenah itu kan. Kalau mau dibenah, kalau tidak mau dibenah ya hancur-kebur kita kan. Saya begini ketua, saran saya nanti siapapun itu. Bila perlu kita juga harus memberikan semacam gambaran kepada pemerintah pusat itu. Bahwa figur yang dibutuhkan di Aceh ini begini loh gitu. Jadi sehingga pemerintah menempatkan orang yang tepat di sisa kepimpinan sampai 2024 itu. Kalau enggak kita ampun aja terus. Saya kira ketua juga lebih paham lah tentang bagaimana sistem penganggaran di penempatan anggaran di Aceh ini. Berat memang. Ya saya kira PAN juga udah mudah untuk berkomunikasi dengan istana karena udah masuk kualisi istana. Ujungnya yang enak. Ya kan kalau dulu kan di luar istana, sekarang PAN udah masuk. Ya mudah-mudahan bisa lebih ini. Oke, apa saran terakhir atau setelah terakhir Pak Irvan terhadap situasi kondisi yang baru lalu dan begini kepada masyarakat? Kebebasan berpendapat memang harus selalu kita suarakan begitu. Terutama teman-teman yang mempunyai media chatbot, media online, kemudian podcast semacam ini. Itu memang harus selalu, saya kira memang harus intens dilakukan. Karena suara kami ini, sekritis apapun kami bersuara di DPRA ini, kalau bapak-bapak tidak menyuarakan, tidak memberitakan, saya kira enggak ada gunanya. Jadi saya kira kita bangun kebersamaan, sama-sama kita kawal pemerintah ini. Bukan cuma DPRA. Jadi teman-teman media ini juga begitu. Tapi prinsipnya tentu yang proporsional begitu. Jadi punya argumennya kuat. Artinya walaupun hari ini ataupun kemarin fraksi PAN DPRA menerima, tapi bukan jaminan Pak Irvan dan kawan-kawan untuk tidak kritis lagi. Kalau saya Bang Saleh, kita kan sudah lama berteman Bang Saleh. Saya kira sedikitpun tidak mengurangi, apa namanya, mengurangi kritis kita terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya yakin sekali itu, dan aku yakin itu. Jadi tidak bisa dibungkam begitu. Praksipan menerima LKPJ ini, kemudian juga mengurangi daya kritisnya terhadap persoalan-persoalan, ya anggap saja lah masalah-masalah yang dibuat oleh pemerintah ini. Saya kira sampai 2024, jalannya akan lurus begitu. Jadi saya yakin sekali itu. Jadi insya Allah masalah ya. Yang penting Pak Saleh juga membantu kami, kemudian teman-teman lain juga membantu kami. Baik, terima kasih Pak Irvan Ujid. Ada waktu yang memisahkan kita. Tanpa terasa, 30 menit kita sudah berbincang-bincang. Sahabat sisi lain itulah pembahasan kami tadi, seputar soal penerimaan dan penolakan LKPJ Gubernur Aceh, bagaimana situasi psikologi yang sebenarnya. Jadi memang tak selamanya anggota DPR itu bisa leluasa, apalagi di bawah kontrol partai yang begitu kuat. Tapi yakinlah Pak Irvan Ujid dan kawan-kawan, seperti yang disampaikan tadi, akan tetap berada di emarkasi kritis. Saya yakin karena di depan beliau ini adalah kader utama. Kader utama itu kalau di pemerintahan itu sudah setingkat memhanas. Jadi memang sudah teruji karakter dan kepemilannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Pak Irvan, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.